Hai 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 selamat petang selamat petang Oke petang ini saya cek saya punya pembuatan trikoderma trikoderma oke ini sudah lebih kurang satu minggu yang lalu kita pancing trikoderma gunakan nasi ini media nasi dan bambu di pasok macam inilah kita tutup dan yang lain sudah jadi saya pindahkan kepada masuk dalam plastik plastik simpan dalam plastik nah ini dia dah rupanya hijau hijau yang itu juga cuma simpan dalam plastik hijau daripada sini daripada ini tindak pergi sini oke apa itu trikoderma ini adalah sejenis kulat jenis kulat yang bagus yang baik tapi untuk kerja kerja membiarkan trikoderma ini yang sudah jadi ini jangan lupa pakai palitub muka sebab kulat ini dia akan dia pandai terbang dan apabila kita tersebut boleh menyebabkan alergi oke caranya itu adalah nasi yang telah pun di bulat-bulat kemudian dialaskan daun yang penting adalah daun bambu yang ini daun bambu oke yang ini yang ini alas daun bambu kemudian kita letak nasi dan ini pun ada sudah yang jadi buka-buka oke ada sudah itu hijau-hijau oke itu itulah itu yang dipanggil yang hijau itu trikoderma trikoderma oke yang hijau bukan sandang juga kita nak kancing ini ini sudah ada tinggal mau dikasih banyak lagi guna trikoderma tire supaya kita boleh aplikasikan untuk tanaman oke apa fungsinya atau gunanya ini adalah untuk mengawal penyakit kulat pada tanaman seperti raput akar ataupun daun-daun yang dikena serang kulat yang terutama sekali dalam akar kalau kita tanam ladak terung kadang-kadang kita tinggal kita punya tanaman layu dan mati sebab apa sebab serangan kulat pada akar oke ini kita belilah taksus di media tanam atau penipasu dan kulat ini akan menghindari kulat yang jahat untuk tumbuh di dalam tanah jadi ini kulat yang baik yang boleh mengawal penyakit pusarium ruput akar dan juga ruput daun disebabkan serangan kulat ini bagus ini trikederma kulat yang bagus tapi ada caranya bagaimana kita pancing kemudian kita perbanyakan untuk penggunaan sendiri tidak perlu beli ada juga jual di Lazada ataupun sopi tapi tidak mahal ini trikederma oke dalam video seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana kita perbanyakan daripada ibu terpengar ibu trikederma ini jadi di trikederma cair untuk kita boleh aplikasikan pada tanah untuk spray pada tanaman ataupun kita tuang di dalam pasuk ataupun di korsan tanaman atau takar ataupun beli spray kepada seluruh tumbuh-tumbuhan sekian untuk pengenalan apa itu tri tri koderma trikoderma mamaya oke jumpa lagi dalam video seterusnya untuk perbanyakan trikoderma dalam botok cair sekian terima kasih terima kasih Terima kasih.